Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjut kita sebelumnya ada dua video yang sudah anda coba buat yaitu video untuk satu kaos efektif dan satu lagi untuk if else ya dengan dua kaos efek kali ini kita akan melanjutkan dengan banyak kaos atau multi kaos efek biasanya disebut dengan statement else if kalau tadi if else sekarang else if kita lihat dan kita coba semua buat seperti biasa kita akan lanjutkan jadi di package ini kita buat new class lalu kita tulis dengan else if ya else if statement nah ini else if statement dan sama seperti tadi kita buat public static void men jadi jangan sampai lupa anda buat main metode nya dan kita tambah juga dengan string art seperti ini lalu apa yang dilakukan berikutnya kita tambahkan scanner ya enak supaya nilainya bisa dengan fleksibel atau dinamis kita rubah SC sama dengan new scanner sistem.in nah seperti ini jangan lupa kita lakukan import terlebih dahulu Oke berarti kita sudah siap untuk melanjutkan kali ini kita akan membuat program ya jadi kita bikin dulu penjelasan penjelasan kita akan mempelajari banyak kaos efek atau biasa disebut 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 else if statement nah gimana formatnya adalah formatnya formatnya adalah yang pertama ada tentu gini if bolehan satu maka ini adalah blok untuk statement true satu ya true satu maksudnya untuk blok ini lalu berikutnya ada else juga tapi kita tambahkan if jadi makanya statementnya else if jadi ada else if ini berikutnya adalah bolehan dua jadi ini akan dieksekusi jika bolehan dua yang terpenuhi syaratnya lalu ada else if juga ya ada else if berikutnya adalah bolehan tiga dimana didalamnya juga akan ada statement ya statement true tiga nah statement true tiga juga akan hanya di eksekusi jika bolehan ketiga ini yang menemui saran dan biasanya jika untuk menemui bolehan tiga ini maka harus false dulu bolehan satu dan bolehan dua nya dan berikutnya juga kita bisa menambahkan sampai bolehan ke n ya ke n jadi sebenarnya bisa saja sampai 10 percabangan silahkan kita memang kasusnya seperti itu jadi kita akan membuat seperti ini lalu apa yang kita buat dan kita akan buat saya tuliskan di sini saja biar enak kita akan buat namanya aplikasi atau program menghitung indeks nilai ya program indeks nilai dimana jika nilai di atas sama dengan 80 akan menghasilkan a Hai hasilnya a lalu jika di atas sama dengan 65 akan menghasilkan B kita lebih besar sama dengan 50 50 akan menghasilkan C jika lebih besar dari 35 akan menghasilkan D dan sisanya else nya selain yang tadi akan menghasilkan x jadi kita akan buat percabangan seperti itu maka akan kita akan menyiapkan dulu variabelnya ya di sini kita buat integer nilai langsung saja SC dot next in seperti ini lalu berikutnya kita buat if-nya di awal dengan if if nilai di atas sama dengan 80 maka apa yang akan terjadi ini yang akan terjadi adalah sistem dot out dot print line akan menghasilkan a nah seperti itu berikutnya ini adalah kita siapkan else if-nya ya jadi disini kita tulis else else nah if-nya kita copy paste saja biar cepat ya kita copy paste if kalau ini di atas 65 maka yang akan dihasilkan adalah back kita copy paste nah jika ini di atas 50 maka hasilnya akan C dan jika nih ini di atas 35 maka dia D dan yang terakhir jika nilainya di atas 38 itu else maka akan muncul sistem dot out dot printline nah seperti ini kita lihat hasilnya kitanek saja lalu kita lihat outputnya akan menerima inputat Pertama, jika 90 maka hasilnya adalah A Lalu kita run lagi Apa yang terjadi jika saya isi 70? 70 harusnya B Maka B Kalau saya isi 80 A Oke, kalau saya isi 60 60 berarti harusnya C Berarti benar C Kalau saya 65 65 berarti B Karena kita menggunakan sama dengan Dan jika ternyata nilainya 20 adalah E Kita lihat Jadi hasilnya akan disesuaikan Dengan percabangan yang Bernilai true Nah, ini adalah menggunakan else if Mungkin ada yang nanya Kak, kenapa harus pakai else if? Kenapa tidak dipisah saja? Kita akan coba ya Kita akan coba Kita akan buat di bawahnya Kita tulis dulu ya System.out.println Pemisah Ini adalah sebagai pemisah saja Blok pemisah Jadi kita akan buat Dan ini kita copy-kan Ini kita copy-kan Lalu Di sini Juga saya akan buat Jadi ini kita hapus If else-nya Lalu ini juga sama Lalu ini juga sama Dan ini Ini Kita copy dari sini saja Lalu kita Enter Dan kita tuliskan if Lebih kecil dari 35 Kita lihat Secara Struktur ya Secara struktur atau Formasi sama ya Percabangannya If Lebih besar dari 80 Lebih besar sama dengan 85 Lebih besar sama dengan 50 Hanya saja Kalau ini menggunakan else Ini tidak menggunakan else Kita lihat Dampaknya ya Kita lihat dampaknya Maka Hasilnya adalah Saat saya memasukkan 90 Harusnya ada nilainya berapa Harusnya A Ya Karena 90 di atas Sama dengan 80 Berarti harusnya A saja Tapi masih di enter Lihat Setelah Pembatas ini Atau yang menggunakan If terpisah ini Ini asumsinya Ini asumsinya ifnya terpisah Karena kita tidak menggunakan else Akan menghasilkan 4 output Coba Kenapa Ini terjadi Karena Masing-masing if ini Berdiri sendiri-sendiri Sehingga Akan semua Dicek Saat disini Dia akan dicek 90 Lebih besar sama dengan 80 Iya Muncul A Lalu berikutnya Langsung dicek lagi Kenapa? Karena berdiri sendiri Apakah 90 di atas 65 Iya Muncul B Ditanya lagi Apakah 90 di atas 50 Iya Muncul C Ditanya lagi Apakah dia di atas 35 Muncul D Tapi saat Apakah 90 lebih kecil dari 35 Tentunya tidak Sehingga tidak muncul Sehingga disini kita lihat Outputnya langsung muncul Semua Padahal kita hanya butuh Satu nilai Oleh karena itu Jika memang terjadi Banyak percabangan Gunakanlah Else if Jangan Menggunakan If Yang terpisah Karena akan menghasilkan Yang berbeda Mungkin ada yang bertanya Emang kalau else if Dimana pak? Else if Statusnya akan seperti ini Misal ya Misal Kitaran lagi nih Ini kitaran lagi Misal nilainya 50 Merti nilainya akan cek Kenapa nilainya muncul cek? Kenapa tidak muncul yang lain? Karena akan kita cek ya Apakah 50 Lebih besar Dari 80? Tidak Maka ini tidak akan dieksekusi Masuk ke Else if berikutnya Apakah 50 Lebih besar sama dengan 65? Tidak Maka Dia tidak akan Mengeksekusi yang B Lalu masuk lagi Apakah Else if ini masuk? Apakah 50 lebih besar Sama dengan 50? Ya Karena kita menggunakan Lebih besar sama dengan Jadi masuk Otomatis yang cek Nah Kenapa yang berikutnya Tidak dieksekusi? Karena kita menggunakan Else if Jadi satu fondasi Saat satu blok Tereksekusi Blok yang lainnya Tidak akan dieksekusi Sehingga Yang bawah ini Tidak akan Dicek kembali Itu adalah Contoh ya Kenapa Harus menggunakan Else if ini Ini sama saya Silahkan Anda Komentarkan saja ya Anda menggunakan ini Untuk History saja Lalu pertanyaannya Gimana Apa yang terjadi Kalau misalnya Fondasinya Atau formasinya Terbalik Kita coba ya Kita coba Disini Saya akan Membalikkan Membalikkan Formasinya Atau Di edit saja Yang inilah Disini saya akan Tuliskan Jika dia lebih kecil Sama dengan 35 Jadi secara Formasi akan Sama Sebetulnya Secara-secara 35 Ini benar 50 Oh iya Kalau dia lebih kecil 35 Akan E Ini jadi D Ini jadi B Jika lebih besar Dari 65 Dan else if Lebih besar Nilainya Lebih besar Sama dengan 80 Maka dia akan A Kita lihat Secara syarat Akan Sama ya Lebih kecil Dari 35 Dia E Lebih besar Sama dengan 35 Dia D 50 C 65 B 80 A Mari kita Teks Apa yang akan Terjadi Kita cek Kalau misalnya 20 Benar E Nah Kalau misalnya Kita cek 40 Oh benar D Tapi saat Saya isikan 100 Dapat apa D Coba Harusnya Dapat A Kenapa Ini terkait Posisi Percabangan Mana yang akan Dieksekusi Terlebih dahulu Saat saya Menginputkan 100 Dia akan Ngecek dulu Kan disini Apakah 100 Lebih kecil Dari 35 Tidak Maka tidak Tereksekusi Lalu Masuk kesini Apakah 100 Lebih besar D35 Iya Maka yang muncul D Dan otomatis Percabangan lainnya Tidak akan Tereksekusi Karena sudah Mengeksekusi Yang ini Sehingga Untuk membuat Posisi Percabangan pun Anda harus Hati-hati Sebaiknya Gunakan Nilai yang besar Itu Di posisi awal Agar Tidak terjadi Kasus Seperti ini Oke Itu adalah Penjelasan Dari Cause Effect Atas Atensinya Saya ucapkan Terima kasih Berikutnya Ada video lagi Terkait Multisarat Ada satu video lagi Terkait multisarat Jadi kita Ketemu lagi Di video selanjutnya Atas atensinya Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh